Akses lalu lintas di desa Dare, Ponorogo tersendat. Hal tersebut diakibatkan air sungai setempat meluap dan menggenangi jalan. Kendaraan roda dua yang dekat melintas mogok di tengah genangan air. Seperti inilah kondisi jalan Hayamuruk, desa Dare, kecamatan Sukorjo, Kabupaten Ponorogo pada Senin pagi. Air sungai setempat meluber hingga menggenangi jalan penghubung kecamatan Sukorjo dan Sumoroto tersebut. Luapan sungai akibat hujan deras pada minggu malam. Salwa, salah satu pengendara motor mengatakan, dirinya nekat menerjang banjir dikarenakan takut terlambat bekerja. Namun sayangnya, motornya malah mogok. Dirinya terpaksa mendorong motor ke tempat yang aman. Dari mana mau kemana? Dari rumah mau kerja. Mau kerja? Tadi nggak tahu ya banjir itu? Nggak tahu. Terus nanti nekat? Nekat terus motornya mogok. Terus nanti gimana nih makasanya? Nggak tahu, nanti pulang dulu ganti baju. Ganti baju udah basah ya? Iya, motornya mogok. Nunggu, nyala. Widodo, warga setempat mengatakan, air mulai meluap sejak pukul 3 pagi. Untuk sementara, hanya kedaraan roda 4 saja yang bisa melintasi jalan hayamuruk tersebut. Banjir mulai banjir ke sekitar jam 2 sudah mulai banjir. Terus naiknya ke jalan, jam 4. Jam 4. Ini mengenangi berapa? Kalau rupanya? Nggak, cuma di jalan, jalan raya, jalan raya Sampung pun roh. Sama sekolah? Sekolahan sampai halaman. Nggak masuk, nggak masuk ke ruangan. Nah saat tangan-tangan terlalu wanita, masuk. Terus ini tadi banyak kendaraan yang berhenti, Pak? Iya, kalau kendaraan roda 4, bisa, mas kalau roda 2 banyak yang berjebak mati. Ega, Patria, JTV, Ponrogo. Terima kasih.